Oke selamat datang kembali, ini dia midi controller yang sekarang ready di calvtech ya Disini ada beberapa jenis ya Jadi masing-masing ready 1 unit, hanya ini aja Masing-masing midi ini mempunyai peruntukan atau kegunaannya masing-masing ya Ada yang untuk VST, ada yang untuk efek digital, dan juga ada yang multifungsi ya Mungkin untuk penggunaannya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya Mungkin saya akan coba sedikit satu ya, yang ini ya Oke untuk midi controller yang tipe ini ya Ini termasuk mode baru ya Untuk soketnya bisa kita lihat disini ini ada USB untuk ke PC atau laptop ya Jadi bisa untuk controller software plugin atau VST ya di PC atau laptop Kemudian ada power supply Kemudian di sebelah sininya ya Ada soket untuk dihubungkan ke efek digital ya Jadi USB Jadi bisa untuk pengaturan preset, perubahan preset di efek-efek digital Kemudian ada juga untuk soket yang model bulat seperti ini ya Biasanya untuk efek digital yang perangkatnya soketnya bulat ya Seperti Linesic M5 Kemudian juga ada untuk expression pedal ya Mungkin secara fisik seperti itu ya Mungkin saya akan coba sedikit cara penggunaannya ya Oh ya disini ada 4 mode Mungkin saya akan perlihatkan caranya Ini mode pertama Bisa kita lihat indikatornya ya disini Ini untuk indikator mode ya A Kemudian B Kemudian C Kemudian D Jadi ada 4 mode Untuk yang mode A ini untuk Pengaturan preset pada efek digital ya Seperti zoom Valeton GP100 NUK MG30 juga bisa disini Di mode ini Kemudian mode berikutnya Ini untuk Perpindahan preset di NUK MG300 ya Kemudian mode selanjutnya Ini untuk Perpindahan preset di Software VST ya Atau software di PC Atau software gitar di PC ya Kemudian ini yang terakhir Mode untuk stormbox Khusus untuk di VST Atau software efek gitar di PC atau laptop ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk pengoperasiannya Untuk banknya Kita bisa tekan ini untuk naik Dan tekan ini untuk turun Oke berikut akan Saya sedikit contohkan Penggunaannya di Efek-efek digital ya Oke berikut ini Penggunaannya di NUK MG300 ya Kita nyalakan untuk power supply MIDI nya Oke untuk Di MG300 Kita harus Ganti ke mode yang kedua ya Tinggal menekan tombol Up and down ini bersamaan Sekarang kita bisa Pindah-pindahkan ya Dengan menggunakan switch Yang ada di MIDI Controller ini Untuk ke bank selanjutnya Kita bisa lihat Dia pindah ke nomor 2 ya Bank kedua Begitu juga Di NUK nya ya Oke Kurang lebih seperti itu ya Cara penggunaannya Jadi Dengan adanya MIDI Controller ini Perpindahan preset Jadi lebih mudah Baik untuk Perpindahan preset Maupun perpindahan Ke bank Yang lebih tinggi Juga bisa sangat cepat Aksesnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang lain Terima kasih telah menonton